selamat datang di channel saya kali ini saya akan mengajakan bagaimana cara mengapot produk atau menawar produk dengan cara berpahalian produknya oke, simak videonya kita buka cell center kita oke, sudah terbuka kita masuk ke ke produk tambah produk sebelum teman-teman menambahkan produk teman-teman sudah menyiapkan gambar deskripsi produk dan judul produk jika teman-teman sudah menyiapkan semua baru bisa menambahkan produk seperti ini kan ada namanya gambar produk teman-teman bisa menambahkan gambar produknya ini saya mengapot dulu gambar produknya ini sudah saya siapkan namanya gambar produk ini saya mau mengapot sandal ini saya upload satu saja dulu untuk tampilan di halaman depannya atau tambah produknya ini 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 nama produknya kita bisa buat nama produknya sesuai judul dengan gambar misalkan ini saya kan mau mengapot gambar produk sandal jadi nama itu sandal ini modelnya apa sandal yang biasa atau sandal jepit ini sandal jepit lalu untuk kata kuncinya itu harus disertai namanya itu band ini bandnya eagle untuk kata kuncinya yang lain bisa ditambahin seperti ini produk original kualitas jadi otomatis dia nanti mencari kata kunci sandal jepit lalu model ini brandnya lalu ini apa nama kata kunci lainnya ini sandal jepit eagle ini di eagle kan ada nama model-model lain nah ini modelnya apa misalkan ini seperti ini kan modelnya Hercules jadi gini bentuknya sandal jepit eagle Hercules produk original berkualitas gitu itu penamaan nama produk biar mudah dicari oleh pengunjung atau pembeli nantinya lanjut ke bawah kategori kategori ini seperti menempatkan produk kita di kategori mana ini sudah disediakan namanya rekomendasi kategori kita bisa lihat ini kan sandalnya itu kan sandal bukan sandal biasa tapi sandal jepit jadi tempatnya itu di sandal jepit bukan di sandal slop atau di sandal slop dan ini flop arti disini penempatan kategorinya jangan salah teman-teman kalau salah nanti bisa kena peranggalan dan bisa produk kita susah dicari gitu kita klik otomatis semuanya akan muncul di bawah nanti nah ini dia untuk bentuknya begini jika teman-teman mempunyai video atau buat video produknya bisa teman-teman upload disini link bisa masukkan link youtube atau bisa upload ke di media center jika tidak ada kosongan saja lanjut ke bawah tentang atribut produk nah ini namanya atribut utama disini ada merek jadi kan sudah saya jelaskan di kata kunci yaitu mereknya itu eagle jadi kita mereknya itu eagle jadi pembeli mudah mencari mereknya misalkan dia mau mencari sendal eagle nanti jari besti menemukan eagle tuh motifnya apakah motifnya itu polos atau bergas karis ini kita tergantung motifnya teman-teman misalkan saya motifnya itu motif nya saya buat polos saja dulu gini polos bahan pakaian nah bahan dasar dari sendal itu apa misalkan ini banyak bahan-bahannya saya buat bahannya itu mesh tahun pembuatan kalau teman-teman tahu tahun pembuatan bisa dibuat aja tahun pembuatan tahun 2020 saya buat ini modalnya tadi buat modalnya sendal jepit artinya modalnya sendal jepit kategori kita buat casual saja ini casual ini unisek artinya bisa dipakai oleh pria dan wanita gitu oke kita tutup ini sudah selesai untuk namanya itu attribute product lebih baik diisi semua biar ini namanya kontes skonnya bisa 100% ini sudah selesai lanjut ke bawah sebung itu kita isi ini dulu kita isi deskripsi pendek dulu baru ke olikat panjang lebih enaknya teman-teman sudah menyediakan tadi kan saya selesai deskripsi pendeknya sebung melihat produk ini ini saya sudah sediakan namanya deskripsi pendeknya ini deskripsi tentang produknya jadi begini ini kan sandal sandal ini sangat cocok digunakan buat jalan-jalan itu kan sangat cocok kan menjelaskan deskripsi tentang produknya kita buat ini aja biar rapi kualitas produk pasti bagus dan original disini di lihat orang pengeniaman itu cepat dan waktu kita temukan cepat dan terpuluh waktu kepada pembeli mereka harus memiliki sandal spot yang kualitas yang bisa digunakan sehari-hari ini mengajak mereka untuk menggunakan spot sandal eagle sandal ini bisa digunakan untuk dia dan wanita bahannya kualitas produk dan material epa obot ini teman-teman bisa semua ini sudah kita latihkan jadi begini begini ini juga ada tambahan sedikit tadi saya lihat di situsnya tambahannya kita tambahin lagi begini ya tambah banyak dan happy dan bagus saya hapus tambah ini ini tergantung deskripsi teman-teman mau buat deskripsi bagaimana penting untuk menjelaskan tentang produk itu misalkan HP jelaskan apa dia bisa guna kepolji jaringannya terus kameranya berapa gitu untuk handphone dijelaskan deskripsi pendek ini lanjut kita langsung masuk ke deskripsi panjang atau lorikad ini dia ini seperti ini normal begini kita gunakan lorikad aja lorikad ini seperti gambar ini saya contohin deskripsi panjang kita buat deskripsi panjang ini gunanya itu untuk mempercantik produk kita pada saat dilihat jadi biar lebih jelas kan mereka scroll kebawah lihat wow gambar-gambarnya bagus ini kita masukin gambar lorikad namanya ini text gambar table template itu template ini sudah disediakan oleh lazada jika teman-teman mau pakai template disini jika tidak bisa buat sendiri ini salin di dekorasi jika teman-teman ada dekorasi yang sama atau produk yang sama bisa disalin jika tidak bisa buat sendiri ini ada table gambar dan text ini saya bisa di plus ini tambahkan gambar ini seperti ini gambarnya ini text gambar ini warna atas belakang tinggi modul tinggal posisi ini sama sini tinggi berapa sekarang ini 350 kita tambahin 550 jadi besar jadi besar pixel ini jadi ini contoh satu dulu kita mengunggah gambar ini menjelaskan tentang deskripsi produk jadi biar lebih jelas kita tambahin lagi gambar disini ini kita bisa atur posisinya begini setelah atur dan bagus lanjut ke bawah kita tambahin lagi kita masukin tiga varian produk ini biar lebih jelas dan terlihat ya saya masukin warna-warna dulu warna-warna merah lebat 550 aja ada dia os ini juga kita kita upload lagi ada jika sudah teman-teman teman-teman lekat ini bagus untuk menggunakan gambar tapi satu kita menambahkan namanya itu deskripsi juga di lekat menambahkannya teman-teman bisa copy aja di deskripsi pendek ini jauh beda kita kalau dilihat ini kan masih kurang kan enggak satu gambar produk panjang ini tulis 10 kata dalam deskripsi panjang jika teman-teman tidak tulis maka skornya tidak bertambah jadi kita buat jadi biar lebih jelas kan di ada nama itu gambar dan text ini kita tambahin dulu tadi ini bisa atur ini apa namanya itu fontnya fontnya maupun apa saya pakai font atau aja ini ukuran fontnya saya buat biasanya 16 ini apa namanya itu untuk mentebalkan galis miring galis bawah dan sebagainya ini atas kiri kanan dan ini copy paste dan delete ini bisa dibuat begini ini kan belum sesuai panjangnya kita bisa tambah lagi tinggi modinya 300 saja ini kecilian kita bisa besarin aja fontnya jadi 18 ini terlihat kan sudah semua kita cek kita set oke sudah selesai untuk list nya kita lihat lebih banyak lagi ada apa apa yang ada di dalam kotak lanjut kebawah ini untuk ukurannya mau buat ukuran EU atau UK Brazil INT INT WU itu ukuran biasanya di Indonesia kalau ini atau itu bisa buat ukuran bebas mau apa buka bukan sana jadi kalau ukuran sepatu senda biasanya itu kalau di Indonesia tidak mengerti biasanya bukan bapak 39 38 40 41 gitu ini ukuran sendalnya dimulai dari ukuran bapak kalau punya saya dimulai dari ukuran 38 buat lanjut 39 lanjut 40 mana 40 40 41 bisa juga ditambah atau begini 42 kalau kalau teman mau 43 43 sudah ini di lihat aja dulu selesai jadi muncul semua disini tuh lalu bagian ini nggak nggak tahu buat sih ini warna jadi ada warna 3 warna kita coba warna merah coklat dan oliver dan oliver seperti itu untuk warnanya oliver langsung kita tambahkan blip 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 ini untuk kartu gold warna melah ini bisa masukin ini minimal untuk ngapot produk itu 3 hingga menambahkan score jika teman-teman ngapotnya 1 setiap variasi artinya nggak ini nggak ditambah score nya mencap kan bisa google untuk gambar-gambar misalkan masih kurang ini saya tambahin ini aja karena gambarnya saya lupa banyak kontek penting gambar utama itu kelihatan jelas ini oliver ini diatur posisinya begini dan nantikan kalau diklikkan kelihatan yang ini karena itu gambar utama sudah diapot di awal tadi juga jika sudah langsung ke bawah tentang harga ini teman-teman bisa buat harganya berapa misalkan buat harganya itu ini saya buat 150 jambah stok teman-teman bisa mengatur jumlah stoknya berapa aja tapi saya sarankan untuk jumlah stoknya ini kita buat landam aja nanti bisa diatur untuk di non-un-un-recome bisa ketinggal berapa stoknya gitu saya buat status karena apa jika nanti pilih press sell tidak payah lagi untuk mengupdate stok biasanya untuk mengikuti press sell saya itu asal stok ini saya buat ribu meskipun ini dianggap kita stok tapi penting kita harus mengupdate stoknya misalkan stok sudah habis kita matikan nanti produknya bisa di sini matikan ini saya SKU bisa saya buat namanya press jika sudah kita bisa tapkan semua disini kita tapkan semua otomatis semuanya terkopi teman-teman mau matikan kita matikan ini ini karena stop saya kosong 38 nya jika teman-teman ada diskon bisa buat diskon disini misalkan angkanya diskon 100 ribu agak akhir ini tanggap promos nya hari ini sampai kapan selesai buat main lama tergantung teman-teman nanti bisa di edit sendiri sudah kompimasi itu jika bisa dibat semua nanti diskon nya ini banyak satu diskon nya saya tambah nanti tiba lagi di penanya selesai nya oke optimasi dan seterusnya ini teman-teman bisa edit sendiri saya buat edit lagi langsung masuk ke layanan pengiriman service jenis garansi jenis garansi gusta caputus jenis garansi kat Batop이나 dahljo kompimasi dikompetkan ke gram dimensi paketnya saya buat untuk sandal dan sepatu itu saya buat 30, 20, dan 10 lebih banyak kita lihat bahan berbahaya tidak oke sudah selesai semua kita cek lagi sudah ini bisa kita cek sepersen sudah kita submit maksud admin ini menyimpan dan mempublikasikan ke pengunjung nantinya oke sudah selesai kita bisa lihat di produk atau produk oke sepertinya sudah selesai ini jika kita mau melihat kita klik kita lihat pada kita yang barusan sudah kita upload ini sudah sesuai kategori ya teman-teman di tempat sepatu dan pakaian pria sepatu pria jika kita mau mengklik ini munculnya gini ini kan produk utama tadi gitu ini 39 ini dia diskon tadi saya buat agak coret bagus sih buat agak diskon sih ya pengunjung itu menarik ada promoannya diskon ini dia minat untuk belanja gitu lalu kita ke bawah ini dia deskripsi pendek tadi ini bentuknya jadi ke bawah ini ngeliket bentuknya kita menjelaskan juga dengan produk ini oke mungkin itu saja sekian dari cara mengupload produk secara berfarian jika teman-teman Anda ingin bertanya silakan tulis di kolom komentar terima kasih sudah menonton video saya semoga bisa mengupload produknya dengan baik dan semoga jualnya lame sub indo by broth3rmax